KATALIS KATALIS Setelah saya simpulkan dari perbincangan Pak Bayu, bahwa katalis ini berbahan dasar materi organik yang diproses menjadi katalis. Menurut saya, materi organik tersebut sama dengan lifemall. Apa itu lifemall? Lifemall adalah materi organik yang terurai secara alami di hutan atau pegunungan. Materi ini biasanya berbentuk menyerupai tanah dan umumnya dapat dijumpai di bawah pohon atau rumpun tumbuhan hutan. Lifemall didominasi oleh hasil pengurayan daun dan ranting yang berguguran. Dalam pembuatan katalis, Pak Bayu mengatakan katalis akan jadi kalau di dalamnya terdapat 30-70 bahan organik. Jadi, saya menyimpulkan bahwa kita bisa membuat katalis dengan berbagai macam lifemall. Kita kumpulkan lifemall dari berbagai tempat, sehingga di dalam lifemall tersebut terdapat bermacam-macam bahan organik. Sekarang, kita masuk ke dalam pembuatan katalis versi KW. Katalis ini tidak sama dengan katalisnya Pak Bayu, tapi cara pembuatan katalis ini mirip dengan apa yang Pak Bayu katakan. Terima kasih telah menonton! 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 proses pembuatan katalis sebaiknya kita langsung pakai katalis ini begitu buihnya mencapai puncaknya dan setelah buihnya hilang, bakteri di dalam katalis ini akan berkurang jadi kalau kita mau membuat pupuk kompos padat dengan campuran katalis kita bisa siapkan bahan-bahannya dulu, setelah bahan sudah ada semua, kita langsung bikin katalis setelah cairan ini mencapai puncaknya langsung kita gunakan karena akan kurang efektif kalau cairan ini disimpan dulu di video berikutnya kita akan membahas tentang katalis 1, 2, 3, dan 4 atau K1, K2, K3, dan K4 dan kita akan membahas manfaat dan kegunaannya